Pemirsa DPRD Provinsi Jambi mengesahkan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2022 melalui rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Jambi. Pengesahan tersebut berlangsung pada Rabu 17 November malam hingga Kamis 18 November dini hari. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan, mulai tahun 2022 akan ada lima kegiatan pembangunan yang dikerjakan secara multi-years. Sebab itu, DPRD Provinsi Jambi meminta Pemprov Jambi untuk dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna dengan agenda pengesahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun 2022. Pengesahan berlangsung Rabu malam hingga Kamis 18 November dini hari dihadiri tiga pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sanyi. Berdasarkan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, disepakati dan disimpulkan bahwa pendapatan pada APBD tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 4,7 triliun lebih. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan mulai tahun anggaran 2022 akan ada kegiatan pembangunan yang dikerjakan secara multi-years hingga 2024, yakni pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Moru Jambi dan Tanjung Jemung Barat, pembangunan Islamic Center dan Stadion Sepak Bola. Eksekutif merumuskan dulu untuk persiapan membahas RKA, mencana kegiatan anggaran yang insya Allah target kita tanggal 30 November sudah selesai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan insya Allah. DPRD minta pemerintah Provinsi Jambi benar-benar menyusun RKA sesuai pelapun anggaran yang ditetapkan. Sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal. Kemudian DPRD juga minta Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jambi untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan di masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai dan selaras dengan capaian target Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Selain itu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, DPRD juga minta Pemprov Jambi segera melakukan upaya-upaya yang maksimal terhadap berbagai komponen dan potensi pendapatan daerah terutama dari sektor pajak dan pemanfaatan aset daerah. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan.